Pada akhir abad ke-21, bumi mengalami krisis energi karena sebagian besar batu bara, minyak, serta cadangan gas alam perlahan hampir habis. Akibatnya, sumber energi utama manusia pun bergeser ke helium-3 yang saat ini terkandung di dalam bulan dan masih sangat melimpah. Untuk bisa memanen helium secara teratur, NASA bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Korea bernama Lunar Industri guna membangun sebuah pangkalan bulan yang kemudian dinamai sebagai sarang. Pangkalan ini benar-benar modern dengan dilengkapi teknologi-teknologi yang sangat canggih sehingga hanya memerlukan satu orang saja untuk mempertahankan operasinya. Setiap pekerja yang dikirim ke bulan memiliki masa kontrak selama 3 tahun untuk kemudian dipulangkan kembali ke bumi. Akan tetapi, di balik penemuan sumber energi alternatif ini, ada rahasia gelap yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh NASA serta Lunar Industri. Halo, para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama dengan Ava di sini yang akan menceritakan kisah dari sebuah film drama fiksi ilmiah berjudul Moon. Terletak di sisi jauh bulan pangkalan pertambangan sarang saat ini sedang dioperasikan oleh seorang pria bernama Sambel. Eh, Sambel. Pekerjaan Sam tidaklah terlalu berat, dia hanya perlu memantau mesin-mesin pemanen helium untuk tetap selalu aktif dan terus berada pada jalur yang telah ditentukan. Setelah Harvester mengumpulkan helium yang cukup, Sam akan mengendarai sebuah rover untuk pergi ke mesin tambang itu guna mengambil tabung yang sudah berisi helium. Tabung tersebut lantas dimasukkan ke dalam sebuah pot yang kemudian diluncurkan menuju ke bumi secara otomatis. Dan hanya memerlukan waktu selama tiga hari perjalanan untuk kemudian helium itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya alternatif bagi semua orang di bumi. Sebenarnya Sam tidak sendirian di pangkalan sarang. Dia ditemani oleh sebuah robot kecerdasan bernama Gertie yang selalu siap untuk membantu serta melakukan permintaan apapun yang diperlukan oleh Sam. Pada saat kedatangannya ke bulan, Sam mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya menderita gangguan ingatan. Dan yang lebih buruknya lagi, ketika terbangun, dia mendapati kalau sinyal komunikasi langsung dengan bumi sedang terputus akibat adanya badai matahari yang merusak satelit. Hal ini tentunya membuat Sam merasa cukup frustasi karena dia tidak bisa lagi melakukan komunikasi langsung dengan istrinya yang bernama Tess serta anak balitanya yang bernama Eve. Terlebih lagi, masa kontrak kerja Sam juga tersisa dua minggu untuk pada akhirnya dia bisa kembali ke bumi. Selain kehadiran Gertie yang selalu memberikan dukungan emosional, Sam juga biasa menghabiskan waktunya dengan mengukir miniatur kota serta menyirami beberapa tanaman. Suatu hari, ketika sedang membantu memotong rambut, Gertie yang menyadari kalau belakangan ini Sam menunjukkan perilaku tidak biasa, lantas mulai bertanya-tanya apakah semuanya baik-baik saja. Namun Sam menepis kekhawatiran itu dengan meminta Gertie mengirim pesan ke lunar industri untuk secepatnya memperbaiki satelit. Karena meskipun kontraknya tersisa dua minggu lagi, Sam meyakini kalau perbaikan itu sangat diperlukan untuk orang lain yang akan menggantikannya nanti. Keesokan harinya, Sam menerima pesan video dari istrinya yang mengatakan kalau dia sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Sam demi masa depan keluarganya. Tess juga tahu kalau Sam merasa kesepian sehingga dia menunjukkan putri mereka ke dalam video tersebut untuk menghibur suasana hatinya. Berikutnya, ketika sedang mengambil air panas, Sam tiba-tiba mengalami halusinasi tentang kemunculan seorang wanita yang sedang duduk di kursinya. Hal ini mengakibatkan Sam kehilangan fokus sehingga membuat tangannya tersiram oleh air panas. Gertie yang membantu membalut luka di tangannya mulai bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi. Namun Sam memilih untuk menyembunyikan kebenaran dengan beralasan kalau pandangannya teralihkan pada acara yang muncul di televisi. Keesokan paginya, Sam bangun dan mulai melakukan rutinitas harianya. Diawali dengan olahraga di atas treadmill, sarapan, serta membuat rekaman video untuk mendokumentasikan pekerjaannya. Akan tetapi, saat itu terjadi sebuah keanehan, di mana monitor yang dipakai oleh Sam tiba-tiba memunculkan video lain dirinya yang sedang berbicara dengan Gertie. Namun, karena kemunculan video tersebut hanya berlangsung selama beberapa detik, Sam pun mengabaikan keanehan itu dan menganggapnya sebagai error biasa. Setelahnya, Sam mengenakan pakaian pelindung lalu naik ke dalam rover untuk melakukan rutinitasnya dalam mengekstrak helium dari mesin tambang. Saat kendaraannya cukup dekat dengan mesin, Sam kembali mengalami halusinasi tentang kemunculan seorang wanita. Kejadian ini membuat Sam hilang konsentrasi dan menyebabkan kendaraannya menabrak mesin penambangan. Beberapa saat kemudian, Sam terbangun di ruang medis tanpa sekalipun memiliki ingatan mengenai apapun yang dia lakukan sebelumnya. Dia hanya mengingat tentang pekerjaannya, Gertie yang selalu menemani dia di dalam pos tersebut serta sinyal komunikasi yang terputus dari bumi. Setelah meminta Sam untuk kembali istirahat, Gertie pergi dari ruangan itu. Namun tidak lama setelahnya, Sam kembali bangun dan tanpa sengaja, dia mendengar Gertie sedang berbicara dengan seseorang. Akan tetapi, begitu didekati, Gertie langsung mematikan komunikasi dan beralasan bahwa dia hanya melakukan rekaman video untuk mengirim pesan kepada manajemen lunar industri. Kesokan harinya, Sam bangun dalam keadaan sehat dan melakukan aktivitas harianya. Beberapa saat kemudian, dia menerima pesan dari lunar industri yang mengatakan bahwa mereka akan mengirim sebuah tim untuk melakukan perbaikan pada mesin tambang yang mengalami kerusakan. Pesan tersebut membuat Sam menjadi kebingungan karena pada dasarnya, dia mampu memperbaiki mesin itu sendirian dan tidak seharusnya memerlukan bantuan dari tim lain. Akan tetapi, begitu Sam berniat untuk pergi, dia segera dicegah oleh Gertie, yang telah diberi perintah langsung oleh manajemen lunar industri untuk tidak boleh membiarkan Sam pergi sampai tim yang dikirim tiba. Keputusan itu tentu menimbulkan kecurigaan di benak Sam yang kemudian mendorongnya untuk menyusun sebuah rencana. Dia membuka ventilasi lalu memotong salah satu pipa di sana, menyebabkan gas menyebur keluar dan bisa menimbulkan masalah besar jika tidak segera diperbaiki. Dengan menggunakan tipu muslihat ini, Sam pada akhirnya berhasil meyakinkan Gertie untuk mengizinkannya memeriksa bagian luar pangkalan yang mungkin mengalami kerusakan akibat batuan meteor. Sam kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengendari rover lalu pergi ke mesin penambang yang rusak dengan maksud melakukan perbaikan. Sesampainya di sana, Sam segera menyadari kalau penyebab kerusakan mesin tambang ternyata diakibatkan tabrakan dengan sebuah rover, yang Sam sendiri juga tidak tahu bagaimana kendaraan itu bisa ada di sana. Merasa penasaran, Sam memasuki rover tersebut dan seketika dikejutkan dengan keberadaan satu sosok sedang sekarat yang memiliki wajah sangat mirip dengannya. Segera Sam membawa kembarannya itu kembali ke pangkalan untuk merawat luka-lukanya serta meminta penjelasan dari Gertie mengenai siapa pria itu. Dan secara mengejutkan, Gertie mengungkapkan kalau pria tersebut juga adalah Sam Bell. Nah, mulai dari sini, untuk mempermudah jalan cerita, kita akan sebut Sam yang masih sehat dengan nama Bell, sementara Sam yang sedang terluka tetap kita sebut sebagai Sam. Beberapa saat kemudian, Sam mendapatkan kembali kesadarannya, hanya untuk menemukan adanya satu sosok berkaca mata hitam yang memiliki perawakan sangat mirip seperti dirinya. Dia mencoba menanyakan hal itu kepada Gertie, tapi robot tersebut justru memintanya untuk kembali beristirahat. Sementara itu, Bell pergi untuk menerima sebuah pesan video yang dikirim oleh Tess untuknya. Namun yang aneh, dalam pesan video kali ini, Tess sama sekali tidak membicarakan mengenai anak mereka. Setelah itu, Bell pergi berolahraga bertepatan dengan kemunculan Sam yang akhirnya kembali terbangun dan kini mampu bergerak sendiri. Sam yang penasaran kemudian mendekati Bell untuk mengucapkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun Bell menanggapi ungkapan tersebut dengan sikap dingin karena dia menganggap kalau Sam adalah kloningannya. Dan untuk mencairkan suasana, Sam lantas mengajak Bell bermain bimpong sembari menceritakan beberapa kenangan yang ada di kepala mereka. Sam juga menunjukkan foto Eve yang saat itu membuat Bell terlihat kebingungan. Karena yang dia tahu, Tess masih hamil dan belum melahirkan ketika dia berangkat ke bulan. Dalam pembicaraan berikutnya, Sam yang sedang mengukir miniatur mengungkapkan kalau beberapa miniatur itu sudah ada di sana sejak pertama kali dia bangun di pangkalan bulan. Hal ini seketika menyadarkan Bell kalau jarak waktu antara kecelakaan Sam dengan bangunnya dia di ruang medis tidak terpaut terlalu lama. Sehingga Bell berasumsi kalau di pangkalan ini kemungkinan besar ada ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan kloningan lainnya. Maka dari itu, dia pun mulai mencari di setiap sudut ruangan sampai-sampai memicu pertengkaran dengan Sam karena Bell menjatuhkan semua miniatur di atas meja. Secara mengejutkan, meski Bell hanya melakukan tindakan ringan, namun tiba-tiba saja hidung Sam berdarah seolah dia telah dipukul dengan sangat keras. Setelah membersihkan darah di tubuhnya, Sam pergi menemui Gertie, guna mempertanyakan apakah dia benar-benar kloningan. Di sini, Gertie pun akhirnya mengungkapkan bahwa baik Sam maupun Bell, keduanya sama-sama kloningan yang dibuat berdasarkan DNA dari Sam Bell yang asli. Dia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak pernah ada kecelakaan ketika Sam pertama kali terbangun di ruang medis. Itu hanyalah sebuah alasan yang digunakan sebagai prosedur standar untuk semua kloningan yang baru dihidupkan. Seluruh ingatan yang ada di dalam kepala semua kloning juga diambil berdasarkan memori dari Sam Bell yang asli, termasuk juga dengan keberadaan tes serta if. Dengan kata lain, semua pesan video yang selama ini diterima oleh Sam juga merupakan bagian dari prosedur standar untuk membuat para kloningan merasa menjadi manusia yang asli. Fakta tersebut tentu membuat Sam sempat merasa sangat depresi. Karena hubungannya dengan tes serta if selama hampir 3 tahun terakhir ini telah memicu sebuah ikatan batin yang membuat Sam memiliki keinginan kuat untuk bisa pulang ke bumi dan bertemu dengan mereka. Sementara itu, Bell yang merasa bersalah lantas mendekati Sam untuk meminta maaf atas tindakan yang sebelumnya dia lakukan. Bell juga mengungkapkan kalau dia sempat mempergogi Gertie sedang berbicara langsung dengan seseorang. Hal ini tentu sangat tidak wajar sebabnya mereka tahu kalau komunikasi langsung seharusnya tidak berfungsi akibat badai matahari. Kecuali lunar industri telah dengan sengaja menempatkan sesuatu di luar pangkalan yang bisa mencegah mereka berkomunikasi langsung dengan bumi. Atas kecurigaan ini, keduanya kemudian mengendarai rover masing-masing untuk berpencar dan pergi ke wilayah terluar yang sebelumnya tidak pernah mereka kunjungi. Dan secara mengejutkan, Sam lah yang pertama kali menemukan adanya sebuah struktur aneh yang nampak seperti menara sinyal. Temuan ini kemudian disusul oleh Bell yang juga mendapati ada tiga struktur lainnya yang ditempatkan mengelilingi lokasi pangkalan. Hal itu tentu menguatkan dugaan mereka kalau struktur-struktur inilah yang telah menghalangi sinyal komunikasi langsung dengan bumi. Saat itu, Sam yang tiba-tiba memuntahkan darah dan merasa kalau tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, lantas memutuskan untuk kembali ke pangkalan terlebih dahulu. Di sana, dia langsung pergi ke ruang kontrol utama guna membuka file-file lama yang ada di dalam komputer. Awalnya, semua program yang dimasukkan oleh Sam selalu mendapat penolakan dari program, hingga muncullah GRT yang kemudian membantu Sam untuk memasukkan password yang benar. Dalam jurnal file itu, Sam menemukan banyak sekali rekaman video terakhir mengenai Sambel yang masuk ke dalam tabung serogenik dengan keadaan sedang sakit parah. Namun anehnya, semua video berakhir ketika Sam memasuki tabung itu dan tidak pernah diperlihatkan kalau dia dipulangkan ke bumi. Merasa penasaran, Sam lantas pergi ke ruangan tabung serogenik untuk memeriksanya secara langsung. Dan tanpa disangka, di sana Sam justru menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke lantai bawah. Dan karena di saat yang sama, Belle juga kembali ke pangkalan. Sam segera mengajak pria itu untuk memasuki ruangan yang baru saja dia temukan. Akhirnya, terjawab sudah di mana para kloningan disembunyikan dengan jumlah yang sangat banyak. Terlihat juga ada total enam peti dengan lampu berwarna merah yang menunjukkan bahwa sebelum kemunculan Sam serta Belle, ada empat kloningan lainnya yang lebih dulu dihidupkan. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa lunar industri secara tidak etis menggunakan klon dari sampel yang asli untuk menghindari biaya pelatihan serta pengangkutan astronot baru. Mereka juga sengaja mengacaukan sinyal siaran langsung untuk mencegah klon-klon itu menghubungi bumi dan mengungkap rahasia yang sebenarnya. Selain itu, para klon yang telah mencapai masa kontrak dan masuk ke dalam tabung zero slip sebenarnya tidak dikirim ke bumi melainkan dibakar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sam kemudian mengambil sebuah komputer portable lalu pergi keluar menggunakan rover. Setelah melewati menara penghalang sinyal, dia mencoba untuk melakukan panggilan kepada tes yang ada di bumi. Seorang gadis muda menjawab panggilan tersebut dan memberitahunya bahwa tes telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika Sam bertanya tentang identitasnya, gadis muda itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Eve. Sam sangat terguncang saat mengetahui bahwa putrinya sekarang sudah berusia 15 tahun. Dan ketika Sam bertanya mengenai penyebab kematian tes, Eve tiba-tiba memanggil ayahnya yang mungkin adalah Sambel yang asli. Sam yang panik segera menutup komunikasi itu dan mulai menangisi keadaan yang membuatnya semakin memiliki keinginan kuat untuk bisa kembali ke bumi. Setelah menenangkan diri, Sam kembali ke pangkalan dan menemukan Belle yang kini mulai belajar mengukir miniatur. Namun karena saat itu Belle menyadari kalau kondisi Sam semakin memburuk, dia pun lantas membantu Sam untuk beristirahat di ruangannya. Setelah itu Belle yang penasaran kemudian membuka log panggilan terakhir yang sebelumnya dilakukan oleh Sam. Rekaman itu membuat Belle menyadari kalau Sam memiliki keinginan kuat untuk bisa bertemu dengan Eve di bumi. Maka dari itu dia pun membuat sebuah rencana dan meminta bantuan dari Gertie untuk menghidupkan satu kloningan yang baru. Hingga ketika Sam kembali terbangun, Belle segera mengungkapkan bahwa tim penyelamat yang dikirim Lunar Industri tentu akan langsung membunuh mereka jika mengetahui ada dua klon yang hidup bersamaan. Oleh karenanya, Belle berencana menempatkan kloningan yang baru di lokasi kecelakaan rover, sementara Sam akan dikirim ke bumi dengan menggunakan pot pengiriman helium. Dengan begitu, tim penyelamat hanya akan menemukan Belle sebagai satu-satunya klon yang dihidupkan. Pada awalnya, Sam menyetujui rencana tersebut. Akan tetapi, setelah menyadari kalau tubuhnya tidak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi, Sam lantas berubah pikiran. Dan malah lebih menyarankan agar Belle yang pergi ke bumi menggunakan pot pengiriman helium. Sementara Sam sendiri meminta diletakkan kembali ke lokasi kecelakaan rovernya. Dan karena tim yang dikirim Lunar Industri tidak lama lagi akan sampai, Belle pun dengan terpaksa menuruti permintaan Sam. Dalam perjalanan, keduanya sempat saling berbagi kenangan tentang bagaimana mereka pertama kali bertemu dengan Tess. Sebelum pada akhirnya, Sam mengembuskan nafas terakhirnya. Sekembalinya ke pangkalan, Belle segera menyiapkan semua peralatan yang dia perlukan untuk bekal perjalanan menuju ke bumi menggunakan pot pengiriman. Saat itu, Gertie memperingatkan Belle kalau dia selalu merekam apapun yang terjadi di pangkalan sejak Belle dibangunkan di ruang medis. Rekaman ini berpotensi mengekspos interaksi antara kedua klon dan mengungkap rencana mereka kepada manajemen Lunar Industri. Maka dari itu, Gertie menyarankan kepada Belle untuk lebih dulu menghapus memori internalnya dengan cara melakukan ribut. Dengan begitu, Lunar Industri tidak akan pernah tahu mengenai apa yang selama ini terjadi di pangkalan sarang. Sarang tersebut segera disetujui oleh Belle yang juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Gertie karena selalu mendukungnya. Sebelum berangkat, Belle menyempatkan pergi ke ruang kontrol untuk merubah koordinat mesin penambang lalu menabrakannya ke menara-menara yang menjadi penghalang sinyal. Dia juga membawa beberapa tapung helium yang rencananya akan dia jual ke bumi sebagai modal bertahan hidup. Tanpa Belle ketahui, sebenarnya Sam masih mencoba untuk tetap sadar demi menyaksikan kepergiannya menuju ke bumi. Pertempatan dengan itu, tim yang dikirim oleh Lunar Industri akhirnya tiba bersama dengan bangunnya kloningan Sam Belle yang baru serta Gertie yang kini kembali aktif setelah mengalami ribut. Film kemudian diakhiri dengan suara dari berita televisi di bumi. Menggambarkan tentang bagaimana kesaksian Belle mengenai kegiatan tidak etis Lunar Industri yang secara diam-diam telah dengan sengaja menggunakan kloningan sebagai budak pekerja di pangkalan bulan. Dan sebagai konsekuensinya, saham Lunar Industri pun anjlok secara signifikan. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film Moon yang dirilis pada tahun 2009 di mana kontrak tiga tahun yang diberikan kepada para klon sebenarnya tidak hanya sekedar kontrak. Itu adalah jangka waktu para kloningan untuk bisa bertahan hidup hingga pada akhirnya mereka sakit-sakitan dan tidak mampu lagi bekerja. Sehingga secara tidak langsung mengungkapkan kalau Belle yang berhasil pergi ke bumi juga hanya akan memiliki masa hidup selama tiga tahun. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya. Silahkan dislike dua kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati.